Upaya pelaksanaan Kota Layak Anak atau KLA secara resmi telah dimulai dan ditandatanganin dengan peluncuran deklarasi Jakarta menuju Kota Layak Anak pada tanggal 17 Desember 2013 yang lalu bersama para wali kota administrasi se-DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu serta seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dunia Usaha Sejak saat itu Pemkot Jakarta Timur menunjukkan komitmennya dalam upaya mewujudkan Jakarta Timur sebagai Kota Layak Anak Ujar Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar saat membuka kegiatan penguatan Kota Layak Anak di ruang kola kantor Wali Kota Jakarta Timur Wali Kota mengatakan kedatangan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia guna mereview apa yang harus dibenahi kedepannya di Jakarta Timur agar mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak di tingkat nasional Dirinya menjelaskan Kota Administrasi Jakarta Timur tahun lalu telah berhasil meraih prestasi tingkat madia dalam lomba Kota Layak Anak Jakarta Timur terus memperbaiki diri agar dapat meraih penghargaan yang lebih tinggi yaitu nginja dan utama Hari ini kita alhamdulillah datangin oleh Ibu Dibuti dari Kementerian dalam rangka penyegaran Kota Layak Anak Tentunya tahun lalu kita mendapatkan predikat madia Madia ini kan kita paling tidak disoroti oleh wilayah lain Apa sih keunggulan Jakarta Timur, apa sih programnya, apa yang tadi dilakukan Setelah itu datang di Ibu ini kita akan mereview lagi Kira-kira apa yang kita harus benahi ke depan, seperti apa Supaya benar-benar Jakarta Timur wajar mendapat predikat yang diberikan oleh nasional Ada jelas dong, ada dua tingkatan lagi India sama utama Tentunya saya berharap bukan hanya lomba penilaian Tapi betul-betul yang diberikan sesuai dengan fakta lapangan Contohnya seluruh bayi yang ada di sini sudah memiliki akte kelahiran Begitu lahir punya akte, baik yang dipanti ataupun di rumah-rumah Yang kedua tidak ada pernikahan di bawah umur Pernikahan yang menekan angkanya semaksimal mungkin Biar betul-betul apa yang dilakukan oleh program Kota Layak Anak ini Memang layak diberikan kepada Jakarta Timur Tentunya teman-teman lurah camat sangat bersemangat sekali Termotivasi dengan sampaikan oleh Ibu tadi Penyegaran, kiat-kiatnya seperti ini Harus kita lakukan apa yang kita harus lakukan Kita harus membuat forum dan sebagainya Kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada di Jakarta Timur Baik pengusahanya, masyarakatnya, komunitasnya Semua kita ajak supaya kerja bersama, kerja guyuk Bukan kita pribadi, tapi seluruhnya Kita berdayakan masyarakat, masyarakat mengerti Ketua-ketua ini apa, kita harus berbuat apa Ya, jadi kami ke sini Saya sebagai Ketua Kabupaten Kota Layak Anak Seluruh Indonesia Mengkoordinasikan proses ini di 516 Kabupaten Kota Dan saat ini sudah tercakup di 415 Kabupaten Kota Salah satunya adalah di Jakarta Timur ini Kami mengapresiasi Pak Wali Beserta jajarannya di pemerintah kota ini Kota administratif kota Jakarta Timur ini Yang sudah berupaya keras ya Dan sudah menunjukkan hasil tahun lalu pada peringkat media Tapi PR-nya adalah bahwa ke depan bagaimana Terus berbenah diri agar menjadi betul-betul Kota Layak Anak Karena nanti kalau sudah menjadi Kota Layak Anak Yang mengevaluasi bukan lagi siapa-siapa Tapi seluruh di Indonesia bisa melihat semua Bahkan nanti bisa menjadi rujukan Kemana kalau mau belajar Kota Layak Anak Ke Kota Jakarta Timur Misalnya contohnya seperti itu Nah ada 24 indikator yang memang harus dipenuhi Dan itu tingkat kedalamannya memang sangat detil sekali Tapi garis besarnya adalah bahwa Dia mempunyai peraturan daerah Kalau di DKI mungkin di tingkat provinsi Dan pastikan semua anak memiliki akte Tidak ada perkawinan anak Semua anak sehat Semua anak bersekolah Karena semua anak bersekolah Maka tidak ada pekerja anak Karena semua anak bersekolah Tidak ada perkawinan anak Kalau itu semua di tingkat pencegahan Bisa kita kuatkan Sehingga tidak akan muncul lagi anak-anak korban Kita sering dengar korban kekerasan Korban pedofil Korban trafik Korban eksploitasi Jadi Jadi sebetulnya upaya-upaya pencegahan Sangat memegang peranan penting Karena kita berupaya Agar anak-anak kita Jangan sampai menjadi korban 24 indikator ini Di tingkat kota Jakarta Timur Karena tadi Bapak Wali Mengumpulkan Semua lurah dan semua camat Jadi bisa dimulai dari tingkat kelurahan Dan di tingkat kecamatan Di tingkat kecamatan Bisa menjadi kecamatan layak anak Di tingkat kelurahan Bisa menjadi kelurahan layak anak Kalau mau diturunkan lagi Ke RWRT juga gak masalah Yang penting adalah Bagaimana semua Stakeholder tadi Mulai dari pemerintah daerah Tidak hanya satu dinas Tetapi semua dinas terkait Terus kemudian yang kedua adalah Dunia usaha Tidak hanya satu dua dunia usaha Tetapi semua dunia usaha Yang berdomisili di sini Kemudian jangan lupa media Karena media bagian dari Mempromosikan hak-hak anak juga Termasuk lembaga masyarakat Kita bersatu padu semuanya Memberikan yang terbaik Untuk anak-anak di kota Jakarta Timur Jadi mudah-mudahan Jakarta Timur Bisa segera menaikkan Peringkat status KLA-nya Dari media ke tingkat yang lebih tinggi Karena dalam waktu dekat Kita akan melakukan evaluasi KLA di tahun 2019 ini Jadi insya Allah nanti itu Akan kita umumkan semua Di hari anak nasional 2019 Yang akan diadakan di kota Makassar 23 Juli 2019 Yang insya Allah nanti diadiri oleh Bapak Presiden Yang juga merupakan komitmen Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan Disini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya